kalau saya doa saya gak bisa teratur ritmenya kalau dengerin kata-kata audio fokusnya ke hitungan gak bisa doa emang butuh latihan butuh latihan sampai nafas itu makanya tapi perlu belajar misalnya gini kan metode ritme itu kan banyak kalau mau tahu langsung ritme mana yang cocok buat saya memang harus dites seperti kalau yang ikut camp kita akan ada camp 19 Mei maka orang masing-masing akan diukur otaknya denyut jantungnya pakai alat EEG sama HRV lalu sakitnya apa dari situ jadi kayak dokter aja sakitnya ini ini obatnya ini nah olah nafasnya ritmenya ini diabetes dengan tipe orang seperti ini HRV segini AG-nya kini tipenya ini dites olah nafas lalu dites lagi untuk membuktikan nih HRV-nya berubah ininya berubah maka yang kamu ritme ini yang kamu ritme ini beda-beda itu ketelitian Mas Gundung dalam meneliti olah nafas hubungannya dengan HRV dan EEG sehingga ritme menjadi penting nah gimana kalau gak punya duit gak bisa ikut camp kalau yang ikut program online pun gak bisa ikut camp nanti kalau pas ke Jakarta itu bisa ke kantornya Mas Gundung untuk dites udah gratis dan 24 jam ada yang jaga melayani hebat ya timnya Mas Gundung ya jadi itu bisa dites sehingga tahu ritme yang mana tapi kalau dari sisi John Kabat Sin MBSR, MBCT kayak senci nah itu penekanannya berbeda jadi misalnya lagi olah nafas batin maka yang penting batinnya nafas ya terserah udah gak pakai ritme gak pakai ritme makanya sebenarnya kalau olah nafas MBSR atau lagi pas MBCT kognitif terapi tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan mau tarik 4 buang 4 mau 6 buang 6 tapi harus sebenarnya sebelumnya itu makanya latihan dulu mana yang nyaman jadi kalau mau urut ya sebenarnya ya mau urut ya ini ada 2 kelompok olah nafas yang saya ajarkan misalnya Wim Hof maka Wim Hof 1 lalu Wim Hof 2 boleh tetap dua-duanya sebelum makan pagi sebelum makan malam Wim Hof 2 ada waktu pendek Wim Hof 1 tarik hidung buang mulut saturasi naik dengan cepat PH naik dengan cepat interlegging 10 naik dengan cepat nyeri langsung hilang ya jadi Wim Hof 2 itu untuk mengatasi hipoksia saturasi naik PH darah ideal 7,45 dokter Badruf bilang PH darah 7,45 3 bulan kanker mati dia kan onkolog ya yang sekarang sudah nggak mengajarkan lagi untuk kemo radiasi setelah 30 tahun praktek 20 tahun terakhir dia mengajarkan lewat pola hidup nah itu Wim Hof dahsyat banget dalam hal metabolisme sampai juga ke interlegging 10 naik bahkan yang hemoglobinnya rendah udah nggak usah makan suplemen apa-apa makan biasa Wim Hof 2 nanti hemoglobin naik sel-sel darah naik yang kena stroke pembuluh darahnya bertambah muncul pembuluh darah baru yang nggak ada masalah dengan stroke pembuluh darahnya lentur itu Wim Hof nah tapi untuk metabolisme untuk keseimbangan hormonal autoimun kanker gulanya turun tapi fluktuatif mulai perlu masuk olah nafas olah nafas yang menyasar pada hormonal dimana hormonal itu lewat ketenangan batin nah ini serial John Kabat Sin maka yang ditutupkan pertama yang dilatih itu kepekaan dulu kalau Anda langsung ikut hari ini maka nanti cari modul ini Anda modul yang namanya body scan kalau di Wim Hof yang lama bahkan modul Wim Hof yang bulan Mei pun juga sudah di post tapi kalau yang baru gabung yang itu nggak ada body scan jadi Anda masuk modul body scan itu caranya adalah oke sebentar body scan jarot yang punya saya yang muncul itu workshop serial modul 5 strip 1 5 1 B 5 2 B ini dengerin salah satu dulu dengerin nanti minggu depan dengerin lagi yang 5 1 B ada kesamaan ada penambahan pengertian oh nanti dengerin lagi workshop 5 2 B nah body scan ini Anda lakukan setiap hari selama 10 hari berturut-turut Anda melakukan body scan selama 10 hari berturut-turut mau pagi mau siang mau malam terserah dalam body scan itu nafasnya bebas mau tarik 5 buang 5 mau tarik 6 buang 6 tapi water breathing tarik jumlahnya sama mau 6 6 mau 5 5 tujuan body scan membuat Anda peka setelah Anda peka nanti olah nafas 2 2 4 6 4 7 8 aneka ritme Anda akan bisa merasakan yang ini cocok banget buat saya ya nah nanti yang cocok buat saya itu bagaimana berdasarkan perasaan tubuh Anda sendiri karena tiap orang beda-beda sama-sama kanker panyudara pergi ke guru senci guru olah nafas nah ini guru yang memang kalau harus kumbung itu pakai alat ya di tes HRV di tes EEG-nya tapi banyak guru yang mudah peka cuma dipegang tangannya aja oke kamu 478 oke kamu 99 karena dia bisa merasakan energi orang lain jadi sama-sama kanker pergi ke guru olah nafas teknik yang diajarkan berbeda nah kalau saya belum atau tidak punya kepekaan seperti itu mungkin kalau lebih tepatnya belum ya dalam hal olah nafas atau energi orang lain kalau kepekaan sebenarnya punya ya karena kalau bukan seolah-olah nafas misalnya orang konseling sama saya ya saya pegang tangannya aja ibu tuh bermasalah sama suami ibu punya pacar tiga kan sebelum sama suami saya belum pernah ketemu sama sekali sama orangnya ya saya tahu dia punya pacar tiga orang dan dia masih kagum mencintai pacar yang ketiga itu ya orangnya kaget-kaget kenal baru pertama kali bener lagi pacarnya tiga gitu atau waktu saya tumpang tangan langsung bilang ibu gak akan sembuh baru saya doakan bapak gak akan sembuh kenapa itu jimat yang di rumah dibakar dulu saya gak punya di lantai dua rak kayu laci nomor tiga dibungkus kain biru itu apa gitu ya itu langsung muncul penglihatan di kepala saya di rumahnya ada apa saya belum kenal gak tahu rumahnya di mana nah kepekaan seperti itu nanti bisa membuat apa yang dimiliki oleh para guru olah nafas bisa memberitahu kepada pasiennya olah nafas yang mana tapi yang saya mau katakan adalah anda jangan ikut-ikutan orang lain eh titik puspa sembuh pakai yang ini garfila pakai yang ini belum tentu itu cocok buat anda nah sekarang gimana tahunya yang saya ajarkan adalah yang seperti John Kabat-Zinn ajarkan untuk tahu kita yang mana maka harus latihan itulah kenapa olah nafas itu tiap hari yang kita hadirkan adalah beberapa teknik tapi kalau John Kabat-Zinn makanya dia mengerucut pada hanya beberapa teknik saja yang saya ajarkan yaitu water breathing whisky breathing segitiga udah itu aja segitiganya pun yang paling dasar tarik 8 tahan 8 buang 8 jadi cuma karena segitiga itu banyak lagi segi 4 ya tarik 4 tahan 7 buang 8 tahan 2 aduh anda coba ini nanti saya yang mana ikut camp aja hanya 1,5 juta tapi saat ini penuh ya saya harus tanya hotel dulu apakah ada tambahan kamar yang bisa untuk tambahan peserta olah nafas ritme olah nafas ritme masih kurang ya OMG olah nafas ritme itu ada 99 ada 88 ada 2,5 ada 2,5 ada yang segitiga misalnya ini ada 3,5 3,5 disambung 10,10 ada lagi 4,6 ada 10,10 lagi ritmanya ada olah nafas segitiga misalnya olah nafas ritme segitiga jenisnya aja masih lebih banyak lagi juga 478 284 nafas segitiga yang mana yang mau saya pakai ya ada lagi olah nafas segit 4 segit 4 jadi tarik tahan buang tahan tarik tahan buang tahan gitu ya tarik 4 tahan 16 tarik 4 tahan 16 buang 8 tahan 2 tarik 4 tahan 16 buang 8 tahan 2 berarti 4 16 8 2 nanti ada lagi 4 8 8 8 8 dan seterusnya ya jadi nafas tuh tekniknya banyak banget tapi kalau yang saya ajarkan atau diajarkan di John Kabat Sin MBSR MBCT maka hanya water breathing tapi jangan seperti nafas biasa lebih panjang tarik pelan-pelan buang pelan-pelan ya pelan-pelan itu berapa bisa 99 bagus oh saya gak sepanjang itu pak oke 66 nah sampai itu terbentuk ritmenya dan Anda nyaman udah gunakan itu terus nanti ada saatnya makanya 2-3 minggu lagi misalnya Anda simak modul dari saya olah nafas segitiga tarik 8 tahan 8 buang 8 tarik tahan 8 buang 8 maka waktu body scan water breathing nah sampai terbentuk itu ritmenya berikutnya Anda sudah gak lagi fokus pada ritme Anda masuk pada olah hati olah pikir jadi Anda bisa berdoa Anda bisa menyanyi Anda bisa beribadah Anda angkat tangan nafasnya tarik 8 buang 8 tarik 8 buang 8 atau yang seperti kita tiap pagi kita body stretching saya itu sambil tarik nafas sambil senam tarik 8 buang 8 koheren stabil tarik 8 buang 8 angkat kaki 8 detik turun kaki 8 detik jadi nanti lama-lama bisa dan itu dengan cara latihan nafas yang teratur kalau orang nafas gak teratur namanya orang aritmia denyutan tungguhnya gak teratur penyakit datang semuanya anak kecil belum ada tagian belum ada hutang belum ada putu cinta belum punya mertua itu Anda lihat bayi atau anak nafas itu sebenarnya teratur banyak waktu tidur makin pelan tarik banyak orang yang punya hutang kepahitan sakit hati nafasnya gak teratur denyut jantung gak teratur denyut jantung kadang cepat kadang pelan begitu cepat otaknya dapat oksigen begitu pelan otaknya gak dapat oksigen penyakit di mana-mana organ vital kekurangan oksigen dan seterusnya maka kita belajar olah nafas itu sebenarnya untuk mengatur denyut jantung denyut jantung akan mempengaruhi berbagai organ seperti dalam teori-teori olah nafas ritma selamat menikmati selamat menikmati